Selamat siang Pak Titut Ini mungkin belum ada di Youtube Jadi ini baru selesai diproduksi ya Pak Rencana kapan Pak untuk mulai dilunching di Youtube Semoga secepatnya lah nanti Pak Ini sudah selesai Ini sudah selesai Oke jadi nanti Teman-teman semua bisa nonton video ini ya Pak Titut Di channel Youtube Apa Pak? Titut Edi Purwanto Nah ini Kita berada di studio Tempat Pak Titut mengerjakan Musiknya Di daerah Berkoh Namanya Vanada Pro Kalau teman-teman pengen bikin musik Ataupun pengen merekam cover lagu Dan lain-lain silahkan nanti bisa datang di Vanada Pro Bisa lihat di Youtube Channel Youtube nya buka juga Vanada Pro Oke ini membahas tadi tentang Lagunya Pak Titut yang terbaru ini Kenapa sih kok ini Pak Membuat lagu judulnya kok kakin ini Terus pakai bahasa Banyumas ini Ini kenapa ini Pak? Ya Saya ini Alhamdulillah Sudah dikasih usia Hampir mau 60 Jadi sudah kaki-kaki Nah Satu Kedua Aku orang Banyumas asli Dan hidupnya di Banyumas Makan dan minum Menikmati sari putatinya Bumi Banyumas Terus perhatian saya Ini sekarang banyak orang tua yang Lupa mengajarkan bahasa ibu Yaitu bahasa Banyumasan Bahasa asli newong Banyumas Kalau orang luar kota Banyumas Mengatakan katanya ngapak Jadi orang Banyumas itu bangga Dikatakan ngapak Tapi tidak ada bahasa ngapak Sebenarnya ada Yaitu bahasa Jawa Banyumasan Orang lain mendengar ngapak Saya bangga Terus Yang nomor selanjutnya Saya itu kan petani sekarang Petani Terdulu saya Petani Dan menikmati Membaca alam Kalau jam 6 pagi Setelah saya subuh Sarapan Terus Kesawah saya Sarapannya pagi saya mas Terus Disana Biasanya sudah ada 2 orang Kaki-kaki Lebih duluan Kalau tidak saya Beliau duluan Satu Ini Kaki Suhadi Usianya sudah Kepala 7 76 tahun Masih rosak Kalau saya tanya Kasih teman Rika Mak Dengan bahasa Banyumasan Kasih lah Maaf Kasih kan Aub Aub itu Bahasa Banyumas Artinya Itu Tidak panas Seduk Seredup Esi aub Orang kepanasan Terus Semangat kerjanya Tinggi Yang kedua Mesti ketemu Bok Narsiwen Itu juga Kasih sudah Di kebun Ya Karena Mereka menikmati Dan yang Biasanya lebih Awal lagi Mbak Haji Sultoni Usianya itu Sudah 74 tahun Masih Rosa Macul Dan termasuk saya Ini Rosa Macul lah Sekarang Sudah tidak ada Jarang lah Anak muda Di sawah Jadi Ini Gonyontoni Akhirnya saya Terinspirasi Untuk membuat Kaki Nenyo Esi Sergeb Nyambut Gawe Esi seneng Nyambut Gawe Gonyontoni Gelo Perhatin Banget Satu Kedua Mengolah-lahan Adalah sebuah Kenikmatan Ternyata Nikmat Terus Dalam kondisi Seperti ini Membuatkan Sebuah karnya Buat anak Cucung Gopang Ngeling Jadi saya Mengarang lagu Kaki Nenyo Esi seneng Nyambut Gawe Sergeb Nyambut Gawe Orang lebih kesel Nah Sekilas Coba Satu Baet Pak Lagunya Seperti apa Satu Baet Aja Kiki Kaki Kakin 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 Inyong Tua Tua Ora Wedi Kesel Sana Jantua Esi seneng Nyambut Gawe Bar Sedela Banjur Nyangking Ngepacul Lungasawah Lungasawah Ngileni Banyu Parine Lemu Lemu Parine Lemu Lemu Yang nama Neng Itu satu Baet Tengah puli Tengah Boas Satu Bapak Neng Kalau ngan Neng Galeng Ane Kebet Tangguran Sayur Orang Keri Boleh Depus Silam Karam Mundu Ngo Peranti Medangan Pareng Anak Putu Neng Ngo Peranti Medangan Pareng Anak Putu Neng Alhamdulillah Tiara Semen Mas Gatuh Budi Santoso Panada Pro Dari Mandangan Gandem Itu kalau Mau lihat Nanti Kalau Sudah Rilis Kira-kira Di Channel Cari Cari Titude Edipurwanto Di Channel Di Youtube Nah Ini Channel Jadi Nanti Bisa Lihat Di Sini Titude Edipurwanto Ditunggu Sebentar Lagi Akan Tayang Tayang Iya Sedulur Tetap Cinta Terhadap Budaya Negeri Dan Banyumas Masih Kudu Eling Kero Basah Banyumas Supaya Banyumas Orang Ilang Sikian Tembung Jere Nek Orang Apak Orang Kepenang Ya Surabapas Ayo Bareng-bareng Kepenang Menikmati Basah Banyumas Sikian